Hai dengan gue Hafiz, jadi hari ini spesial banget teman-teman karena di tiktok shop solar center tuh udah yang namanya fitur promosi penjualan baru ya yakni fitur promosi kupon teman-teman kalau misalkan sebelumnya tiktok shop itu cuma punya 3 fitur promosi yaitu diskon, obrolan kilat, dan bebas ongkir nah sekarang tiktok shop itu punya 4 yaitu punya kupon ya kalau misalkan kayak di marketplace sejenis kayak tokamedia, shopee, dan lazada fitur kupon itu emang udah fitur wajib mereka dan dari awal mereka buat juga emang udah punya tapi kan ini kan tiktok teman-teman ya tiktok-tiktok kan awalnya kan social media ya dia membuat yang namanya marketplace dan sekarang ada fitur kupon dan ini keren banget teman-teman ya gue juga udah sempet nyobain dan alhamdulillah ternyata langsung ada yang beli gitu langsung emang keren banget penjualan nah makanya hari ini gue bakal langsung jelasin, praktek, dan kasih contoh ke teman-teman semua hasil dari pembuatan si voucher kupon ini gimana sih hasilnya ya? gimana sih contoh hasil itu biar teman-teman bisa langsung liat gitu ya nah gue gak akan jelasin video promosi yang lain teman-teman kayak diskon, obrolan kilat, dan bebas ongkir karena di video sebelumnya gue udah jelasin secara rinci, lengkap, bahkan gue sampe contohin ke teman-teman semua praktekin buat langsung promosi penjualan nah buat teman-teman yang belum tonton video gue nah teman-teman bisa tonton nih video di atas ini ya udah gue siapin linknya teman-teman ya teman-teman tinggal pencet aja, tinggal klik aja langsung tonton ya oke sekarang kita akan langsung praktek aja untuk pembuatan fitur promosi penjualan kupon ini teman-teman nah gue udah gak sabar banget teman-teman karena gue coba ini, ini dikatin banget penjualan oke nah kita langsung aja pencet yang buat kupon teman-teman ya buat kupon oke jadi disini ya seperti biasa ada yang namanya banyak banget tabel-tabel seperti ini nah kita akan ngisi teman-teman ini informasi dasarnya jenis kupon disini ada publik ya teman-teman ada publik ditempelkan di halaman publik selama periode klaim nah jadi contohnya kayak gini teman-teman nih nah kayak gini teman-teman nih jadi nanti ada yang namanya voucher tambahan nih teman-teman ya tuh 15.000 off teman-teman bisa ngeliat gak? nanti gue zoom aja ya nih kayak gini nih 15.000 off nah jadi kalau misalkan kita bikin yang namanya kupon ini nanti bakal ada kayak sejenis 15.000 off kayak gini nih jadi voucher diklaim dulu oke ya ini keren banget teman-teman ya itu ngitung untuk peningkatan penjualan kita gitu kan nah kita akan masukin namanya contohnya voucher jasujan misalkan gini teman-teman karena kan gue juga jalan jasujan ya jadi kita akan bikin yang namanya voucher jasujan aja nah untuk priode klaim ini teman-teman priode klaim ya priode klaim itu jadi kita akan masukin sampai kapan dimulai eh kapan dimulai dan sampai kapan berakhir oke gue coba bikin sampai akhir bulan aja nah terus ini adalah masa berlaku kupon ini maksudnya apa teman-teman jadi masa berlaku setelah si konsumen tuh gak klaimnya jadi misalkan si konsumen tuh gak klaimnya hari Seninnya nah kita tuh mau tentuin berapa lama si kupon ini berlaku teman-teman mau satu hari atau mau dua hari mau tiga hari nah kalau misalkan sudah lewat dari hari yang kita tentukan maka nanti si kuponnya akan hangus ya gue akan atur tiga hari aja deh biar cepet-cepet si si konsumennya beli gitu kan ya kalau misalkan gak beli kan terdienyesel gitu jadi biar dia cuma punya waktu tiga hari untuk ngelakuin yang namanya cepet oke ini keren banget ya terus priode tertentu oh ini tanggalnya oke gue akan pake ini aja buat teman-teman yang ini ini sama aja teman-teman kalau teman-teman memakai yang ini atur tanggalnya bisa atau teman-teman memakai yang ini juga bisa ya sesuaikan aja teman-teman maksudnya kalau berada tertentu itu kita bisa tentuin tanggalnya berapa dari tanggal 16 sampai tanggal 13 nanti kalau misalkan udah tanggal 24 nanti vouchernya udah langsung hangus gitu loh teman-teman ya kalau misalkan pake berada tertentu kalau misalkan pake berlaku selama ya selama dia ngeklaim selama dia ngeklaim ya mau itu tanggal berapapun dan setelah tiga hari ya dia hangus gitu bedanya gitu doang oke nah terus disini ada pengaturan kupon dan nami diskon langsung dan diskon apa nih langsung minimal belanja oh ya teman-teman nah kalau misalkan diskon langsung ini jadi diskonnya itu langsung ya teman-teman tanpa ada minimal belanja ya nah kalau misalkan diskon langsung itu harus ada yang nami minimal belanja misalkan contoh aja deh ya contoh yang paling sering kita alami itu kita dapet kiongkir dari Shopee tapi minimal belanja 30 ribu nah sama halnya kayak ini nih diskon langsung minimal belanja mereka bisa dapet nih voucher dari kita bisa menggunakan dan merasakan voucher dari kita tapi mereka harus belanja contoh 30 ribu dulu atau 20 ribu dulu sesuai minimal belanja yang kita tentukan teman-teman ya nanti diskon langsung kita tentukan nih mau berapa misalkan untuk minimal belanjanya untuk mendapatkan diskon misalkan 15 ribu teman-teman ya 15 ribu nanti dapet diskonnya berapa dapet diskonnya misalkan 2 ribu misalkan nah seperti itu kalau misalkan sekonsumen pengen pakai vouchernya maka sekonsumennya harus belanja dulu sebesar 15 ribu baru bisa merasakan diskon sebesar 2 ribu teman-teman nah kalau misalkan yang diskon langsung ini tanpa ada minimal belanja mau dia belanja 1 ribu mau dia belanja 5 ribu mau belanja 10 ribu dia tetap bisa pakai vouchernya ya tergantung dari produk teman-teman itu sendiri teman-teman bisa tuh sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau pakai yang diskon langsung atau mau memakai diskon yang makin minimal belanja ini oke disini gue akan pakai yang diskon langsung minimal belanja jadi teman-teman untuk minimal belanjanya gue kasih 15 ribu dan untuk jumlah diskonnya gue kasih 2 ribu oke nah ini jumlah kupon yang diklaim ya jadi kita itu akan menentukan nih berapa kupon sih yang kita keluarkan dalam event ini gue akan mengeluarkan sekitar seribu kupon misalkan teman-teman ya gue akan mengeluarkan seribu kupon nah batas klaim per batas klaim per pembelinya itu berapa nah ini batas klaim si konsumen itu merasakan si kupon kita teman-teman jadi si konsumen itu cuma bisa ngeklaim itu berapa kali nih mau 1 kali mau 2 kali mau 3 kali ya berapa kali ngeklaimnya nah gue akan disini si konsumen biasanya ngeklaim cuma sekali aja ya misalkan teman-teman mau pakai 5 kali silahkan pakai 5 kali jadi nanti si konsumen itu bisa ngeklaim 5 kali berturut-turut untuk vouchernya teman-teman jadi bisa pakai vouchernya sebanyak 5 kali lah gitu ya nah misalkan udah 5 kali nanti si konsumen udah gak bisa lagi pakai vouchernya nah disini gue akan pakai 1 kali aja ini kan karena kan event terbatas ya teman-teman oke nah untuk berlakunya nih teman-teman mau berlaku untuk ke seluruh toko atau ke produk tertentu ya teman-teman nah ini kupon ini itu mau diberlakukan ke seluruh produk teman-teman atau ke produk tertentu teman-teman misalkan kalau misalkan produk tertentu gue mau apa namanya bikin event kupon ini untuk produk tertentu gue aja misalkan gue pengen untuk produk apa ya ini aja nih yes win ini aja misalkan ya ini aja selain ini selain ini ya selain produk ini produk lain tuh gak dapet kuponnya teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen pakai produk tertentu aja silahkan kalau misalkan teman-teman mau pakai produk yang untuk seluruhnya gitu ya teman-teman bisa pakai ini Nah, kalau misalkan sudah dirasa betul Teman-teman tinggal klik simpan aja ya teman-teman Gue akan coba untuk produk yang ini aja ya teman-teman ya Gue akan coba yang ini aja, oke Nah, habis itu gue akan simpan ya Nah, kayak gini ya, oke teman-teman Nah, teman-teman, jadi disini itu ada kayak gini ya Satu, tiga belas, seribu, nol, nol, seribu Ini maksudnya apa? Ini itu gue baru bikin tadi pagi teman-teman ya Sekitar jam delapan ini gue baru bikin nih Ini gue baru bikin jam delapan, kan saran jam sembilan nih Ya, saran jam sembilan, ini gue baru bikin jam delapan Jadi, maksudnya apa? Satu ini berarti udah ada orang yang memakai teman-teman Jadi udah ada orang yang memakai Udah ngeklaim, kemudian pakai Nah, tiga belas ini apa? Jadi udah ada tiga belas orang yang udah ngeklaim Baru ngeklaim doang Belum dipakai teman-teman ya Ya, jadi kalau satu ini Yang sebelah paling sebelah kiri Itu adalah orang-orang yang udah ngeklaim Kalau yang tengah-tengah adalah orang-orang yang udah ngeklaim ya teman-teman Nah, kalau seribu Itu adalah totalnya Total dari voucher kita keseluruhan Berarti voucher gue itu tinggal 900 Berapa tuh? 980 berapa sih? 47 ya Tinggal 997 lagi Nah, gitu ya teman-teman Nah, gue kan contohnya nih ke teman-teman semua Kayak gimana sih voucher yang itu yang muncul di produk kita Ya, sebentar Nah, teman-teman Jadi untuk tampilannya di produk itu kayak gini ya teman-teman ya Jadi ada semacam diskon 1500 nih Jadi kayak gini teman-teman nih Ya, ini tuh kehitungnya masih yang ini sih Masih yang ini teman-teman nih Voucher gue yang lama Mungkin ini belum tampil ya kali ya Ya, pokoknya intinya ini tuh udah tampil yang bawah ya Yang 1500 ini voucher gue yang pertama Nah, jadi udah tampil teman-teman tuh kayak gini Diskon 1500 ya Tuh, lihat Kan lumayan ya teman-teman Ada orang ngeklik kayak gini Kemudian terus ngeklaim vouchernya kayak gini Teman-teman kan Terus dipakai Itu secara nggak langsung juga bisa meningkatkan yang namanya penjualan toko kita teman-teman Ya, jadi kayak gitu teman-teman Nah, buat teman-teman yang emang mau pake fitur promosinya Silahkan aja praktekin seperti cara gue teman-teman Dan cara ini tuh worth it banget ya Untuk meningkatkan penjualan Ya, gue juga tadi baru mulai jam 8 gitu ya Terus jam 9 udah ada yang pake vouchernya Ya, oke Ya, mungkin cukup sekian untuk video dari gue Kalau misalnya kalian suka sama videonya Silahkan like Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini Silahkan subscribe ya Buat teman-teman yang ingin bertanya Setelah seputar TikTok Ataupun Shopee Dan lain sebagainya Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya Terima kasih Dadah